Ya, baik. Sebenarnya saya kenalkan dulu, ini Kak Hini, selaku Sekjen dari LPAI. Memang sudah pernah mengadu waktu itu Ibu HH melalui kuasa hukumnya, yaitu Bapak Dadek Gunawan mengadukan mengenai masalah kasus tersebut. Nah, kami sebagai lembaga yang independen di bidang perlindungan anak mencoba untuk memediasi. Jadi kami juga mengundang Bapak HAA untuk berkenan hadir di sini, untuk mendapatkan klarifikasi apa yang terjadi, bagaimana, dan sebagainya. Nah, memang kemudian ada staf beliau yang datang, yang menjelaskan katanya beliau akan datang untuk menjelaskan dan sebagainya. Tetapi berkali-kali tidak pernah datang, tidak pernah menghubungi langsung dan sebagainya. Dan juga staf beliau tidak pernah menunjukkan surat tugas atau surat kuasa sebagai staf beliau. Nah, akhirnya setelah waktu sekitar lebih dari 3 bulan, sekitar 4 bulan, kami mengatakan, ya sudah kami tutup kasus ini, lalu kami menyarankan kepada Bapak Dadek selagu kuasa hukumnya, ya sudah silakan menempuh jalur hukum saja. Jadi, memang pada waktu itu saya sedang banyak tugas keluar, sehingga ini dibuat oleh sekjen yang lama, dan saya sebagai ketua umum, tetapi memang kami kalau dalam keadaan darurat, jadi satu tangga tangan scan, satunya asli. Beliau sekjen yang lama, Bapak Samsulitwan itu asli. Berarti memang mengeluarkan rekomendasi ya, Kak Seto ya? Iya, artinya merekomendasi kepada kuasa hukumnya, supaya kalau memang ternyata tidak ada kejelasan, atau mungkin niat-niat untuk mengklarifikasi, padahal kami juga sudah menyampaikan surat secara santun, ke alamat yang tepat, tidak ada tanggapan juga, akhirnya setelah lebih dari 3 bulan, ya kami sarankan untuk menempuh jalur hukum. Sementara memang kami harapkan ada mediasi. Nah, misalnya setelah peristiwa ini kami dihubungi lagi untuk bisa di mediasi, tentu demi kepentingan terbaik bagi sang anak ini, tentu kami akan tetap lakukan. Untuk Pak HA sendiri sudah dipanggil berapa kali sih? Kak Seto kabarnya sudah 6 kali gitu dipanggil? Iya, memang sudah berapa kali kami sedang mencubarkan ini berapa surat yang sudah dikeluarkan, tetapi intinya kami merasa selesai dengan SOP kami sudah cukup waktu untuk kemudian kami tutup kasusnya, dan silakan kepada yang bersangkutan untuk menempuh jalur hukumnya. Bagaimana jalur hukumnya? Silakan, karena ini langsung ditangani oleh kuasa hukum beliau, yaitu Bapak Dedek Gunawan. Waktu melaporkan ke LPAI sendiri, apa sih yang diinginkan oleh pihak Bu Happy sendiri, Pak? Ya, tentu adanya pengakuan bagi anak yang dilahirkan, kemudian yang mungkin juga memfasilitasi berbagai kebutuhan hidupnya, masa depannya, sekolahnya, dan sebagainya. Jadi, sebagai sesuatu yang wajar, dan sementara pada itu yang diutus untuk mewakili beliau, Bapak AHA ini, menyatakan bahwa akan datang, gitu. Tetapi, pada hari-hari yang sudah ditetapkan, beliau juga tidak datang, gitu. Boleh tahu, laporan ke LPAI sendiri itu tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, Pak Seto? Ya, mungkin saya harus check semuanya, ya. Tapi di sini, memang sekitar akhir, ya, November 2020, tanggal 6 November. 6 November 2018, ya. Jadi, kami terus melakukan sampai Desember, kemudian Januari, bergerak-marut, April, ternyata juga belum juga ada ketegasan sikap dan berita kepastian kapan akhirnya mau meniundangkan kami. Ya, akhirnya kami menyatakan teknologi. Jadi, ditutup dan kemudian, ya, silahkan langsung menemukan jalur hukum saja. Boleh saya tambahkan? Ya, Bu Anik. Ya, saya tambahkan. Sebenarnya pada waktu dipanggil, mereka merespon dengan menghadirkan kuasa hukumnya. Tapi pada saat datang, kuasa hukum tidak bisa menunjukkan. Surat kuasa. Surat kuasa, akhirnya kita atur waktu lagi. Nah, pada waktu itu, baru, apa, mereka datang lagi sesuai dengan, apa, dengan persyaratan yang kami minta. Dan mereka membawa, memang ada surat kuasa dari Pak AHA. Dan di situ mereka memang mengakui bahwa ada, apa, memiliki istri yang lain dan anak yang lain. Mereka mengakui dan tidak membantah hal tersebut. Namun, kami melihatnya, pada saat proses itu berangsung terus, kelihatannya kok tidak terlalu kooperatif gitu ya. Artinya, kalau sudah dipanggil, kemudian kami panggil mediasi, seharusnya kasus itu sudah cepat terselesai. Nah, sampai akhirnya kami memutuskan untuk surat rekomendasi untuk kuasa hukum menempuh jalur yang tadi kami sampaikan di surat. Dalam proses mediasi itu sebenarnya yang diinginkan oleh kedua belah pihak itu apa sih, Ibu? Ya, seperti yang Kasih itu sampaikan tadi, bahwa sebenarnya, bahwa adanya pengakuan. Kemudian, selain pengakuan, tentu saja mereka merasa bahwa dari kecil, dari dalam kandungan, sampai usia 16 tahun, dia nggak pernah mendapatkan perhatian. Nah, yang diinginkan oleh pihak Ibu HH adalah bahwa Pak HAA harus memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, artinya juga pengakuan yang paling penting, karena itu kan menyangkut kondisi. Kalau pengakuan itu lebih kepada kondisi psikologis anak, bahwa ada ayahnya yang mengakui, begitu. Tidak hanya setamerta, tidak hanya semata-mata masalah uang, tapi adanya pengakuan yang jelas dan resmi dari Pak HAA. Dari segi lembaga LPI sendiri, usianya sampai berapa sih, Ibu? Karena kan saat pelaporan ke Polres sendiri itu baru 16 ya, hitungannya ya. Kalau dari segi usia sendiri, LPI bagaimana menyikapinya dengan adanya laporan hak menuntut untuk anak itu? Ya, usia anak adalah 18 tahun. Sampai 18 tahun itu masih tergolong anak, sehingga kalau ada hal-hal yang menyangkut pelanggaran hak anak, maka mereka melapor ke kami. Dan kami mencoba untuk, ya, dengan cara-cara dari mulai mediasi, supaya semua bisa diselesaikan dengan baik, dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Ada batas waktu sendiri nggak sih, Kasih Tuhan? Maksudnya, ini kan udah ditutup. Kenapa? Ada batas waktu. Kan udah ditutup. Ya, kami sudah melutup, karena dibandingkan sudah cukup 4 bulan ini, tidak ada tanggapan dan sebagainya, ya, kami kembalikan kewadaan bersangkutan, ya, sebaiknya bisa. Karena menembus jalur hukum sesuatu yang memang wajar. Artinya, misalnya, ataupun ada kasus-kasus semacam demikian, lalu dari pihak korban, misalnya merasa tidak ada tanggapan dan sebagainya, kalau memang misalnya sudah tidak ingin melapor kepada LPA, ya, silakan langsung. Karena ini memang anak dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Tadi, Ibu, ngomong tentang nafkah, apakah sepanjang anak itu lahir sampai setara berusia 16 tahun, itu nggak dikasih nafkah atau gimana, Bu? Menurut pengakuan mereka seperti itu. Jadi, dan mereka juga menyatakan tidak hanya serta-merta hanya nafkah, tetapi bagaimana pengakuan, begitu. Pengakuan bahwa ada anak lain selain 11 anaknya yang diakui oleh keluarga tersebut. Tapi membawa bukti lengkap akte atau apa, Bu? Iya, iya. Dan itu juga diakui bahwa memang ada istri lain pada waktu itu dan juga ada anak yang dihasilkan dari pernikahan dengan Ibu H.H. tersebut. Dan itu tidak dibantah. Itu diakui. Diakui ya, cuma tidak mendapatkan nafkah, gitu ya? Iya, iya. Sebenarnya kami berharap tadinya pada saat mediasi, proses itu berjalan dengan baik, ditentukan berapa, berapa. Biasanya kami lakukan poin-poin apa saja, tetapi kelihatannya kok dari pihak PHA ini kurang kooperatif, sehingga terus-terus kok kelihatannya mereka juga nggak menghubungi kami lagi, sampai akhirnya kami putuskan untuk terminasi. Artinya pertemuan itu baru terjadi satu kali ya, antara pihak PHA dan pihak PHA? Iya, iya. Ada dua kali pertemuan. Yang pertama pertemuan khusus dengan kuasa hukumnya, kemudian satu lagi pada saat mempertemukan dengan para pihak. Tetapi lagi-lagi, memang PHA tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir, tidak pernah bertepon dengan kami juga, berkomunikasi dengan kami, semuanya melalui kuasa hukumnya. Oke, udah? Mungkin pihak PHA juga menceritakan nggak sih, Bu, kenapa baru melaporkan ke LPAI pada 6 November 2018? Pihak PHA ya, saya, kami tidak sampai sejauh itu, kami hanya sesuai dengan SOP kami, kami bertanya apa harapan mereka terhadap kami LPAI, begitu saja. Jadi kami tidak ingin tahu latar belakang kenapa motif-motifnya ya, lebih kepada motif kami tidak sampai ke ranah, itu bukan ranah kami, tapi apa yang diharapkan oleh pihak PHA dengan kehadirannya ke LPAI, begitu saja. Mungkin satu lagi, dampak ke anak sendiri, seperti apa sih, Bu, dengan selama ini tidak ada pengakuan dari orang tua ayahnya? Mungkin kalau ini bisa diberikan, saya tahu karena secara psikologis, lebih kepada. Ya, setiap anak tentu merindukan citra positif sebagai keluarga yang butuh, ada ibu, ada ayah. Nah, kalau kemudian, tentu dari kecil juga bertanya-tanya, kemana ayah, kemana ayah, dan akhirnya menyadari bahwa ternyata ayah tidak mengakui, ya bagaimana juga akan terluka hatinya. Ini juga berdampak pada berbagai permasalah psikologis di masa yang akan datang.